Al-Fatihah Para ulama tersebut sedang menanti kedatangan tahun 2024 dengan penuh harap dan antisipasi. Apa yang akan terjadi di tahun ini? Mengapa ulama di seluruh dunia berkumpul menanti kedatangannya? Simak penjelasannya. Tahun 2024, kemungkinan besar akan menjadi tahun momentum yang krusial bagi umat Islam. Menurut isu yang beredar, para ulama dari berbagai penjuru dunia kini tengah menanti kemunculan seorang mujadid atau pembaharu agama. Kabar ini didasarkan pada hadits Rasulullah SAW yang mengisyaratkan. Bahwa seseorang yang akan memperbaharui urusan agama akan diutus kepada umat setiap akhir 100 tahun. Hadits tersebut yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA Menyatakan bahwa Allah akan mengutus orang yang memperbaharui urusan agama pada setiap akhir 100 tahun. Namun, apa yang dimaksud dengan pembaharuan atau perbaikan ini? Mujadid dalam konteks ini, seseorang yang diklaim membawa pembaharuan atau perbaikan atas kerusakan yang terjadi pada urusan agama. Maksudnya adalah, akan ada seseorang yang akan memperbaiki kerusakan dan mengembalikan umat Islam ke jalan yang benar. Dengan hadirnya sosok mujadid ini, akan memperbaiki perilaku yang menyimpang dalam agama Islam. Memperbaiki dan membersihkan Islam dari praktek bid'ah, kurafat dan berbagai kesesatan dan kemaksiatan yang merajalela. Mujadid biasanya muncul dari kalangan religius, seperti kalangan ulama, orang alim dan cendikiawan muslim. Contohnya, seperti sosok cendikiawan muslim Imam Ash-Shafi'i dan Imam Ghazali, yang dianggap oleh mayoritas umat muslim adalah sebagai sosok mujadid. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah RA, Nabi Muhammad SAW bersabda, Sesungguhnya Allah mengutus untuk umat ini pada setiap pengunjung seratus tahun seseorang yang memperbaharui agamanya. Hadis riwayat Abu Daud no.4, 1291 Ketika kemaksiatan merajalela, Allah SWT akan mengutus para ulama di setiap abadnya untuk mengembalikan umat Islam ke jalan yang benar. Menjalankan sunnah-sunnah yang sudah pudar dan inilah merupakan salah satu keistimewaan umat Rasulullah SAW. Namun para ulama sepakat bahwa mujadid adalah orang-orang pilihan yang memenuhi syarat dan kriteria tertentu. Pada tahun 2024, para ulama seluruh dunia sepertinya menaruh harapan besar terkait munculnya sosok pembaharu agama. Bagaimanapun, perhitungan akhir seratus tahun ini memiliki berbagai tafsiran. Beberapa ulama meyakini bahwa perhitungan dimulai sejak hijrah Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Namun, ada juga pandangan yang mengaitkan seratus tahun tersebut dengan keruntuhan kekhalifahan Islam terakhir, yaitu kekhalifahan Utsmaniyah pada tahun 1924. Secara matematis, apabila terhitung seratus tahun dari 1924, maka akan tepat jatuh pada tahun 2024. Hal ini yang menghubungkan akan munculnya mujadid di tahun tersebut. Beliau bahkan menyampaikan keyakinannya bahwa pada tahun 2024 akan terjadi syaifatul islami atau kebangkitan Islam. Meskipun pandangan ini mungkin menjadi kontroversial, beberapa ulama menggambarkan bahwa Indonesia bisa menjadi pemantik kebangkitan Islam global. Kemudian, Syekh Abu Bakar Al Awawidah menyatakan bahwa Allah memilih untuk menjalankan agamanya kepada siapa saja yang dipilihnya di antara hamba-hambanya. Menurutnya, bangsa Indonesia memiliki potensi untuk menjadi pemimpin dalam penjajahan Islam jika memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Sehingga, para ulama menunggu momen yang istimewa di seluruh dunia. Semua berdoa, mudah-mudahan Allah jadikan negara Indonesia menjadi pemantik awal kebangkitan Islam global. Dan ini diprediksi di tahun 2024. Beliau menegaskan bahwa Rasulullah pernah menyebutkan bahwa pembawa kejadian akhir zaman akan datang dari arah timur dengan bendera-bendera hitam. Meski begitu, perlu diingat bahwa pandangan ini bersifat prediksi dan interpretasi pribadi dari beberapa ulama. Umat Islam diminta untuk menyikapi hal ini dengan kritis dan berhati-hati. Meskipun tahun 2024 mungkin menjadi fokus perhatian, kebijaksanaan dan keimanan. Dalam menjalankan ajaran Islam tetap menjadi inti dari perjalanan umat ini. Hanya Allah yang mengetahui masa depan dan umat Islam diajak untuk tetap teguh. Dalam menjalankan ajaran agama dengan penuh keimanan dan ketakwaan. Semoga umat Islam selalu mendapatkan petunjuknya dalam setiap langkah perjalanan hidupnya. Sekian pembahasan video kali ini. Jika kalian suka dengan video ini tekan tombol like dan subscribe. Dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kalian dapat pemberitahuan video pembahasan lainnya di channel ini. Wassalamualaikum.